PSLS Lok Somawe menaklukkan Bogor Junior Akademi 31 pada pertandingan sepak bola Nusantara Open Piala Prabowo Subianto 2022 yang digelar di Nusantara Polo Klub Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu 17 Juli 2022. PSLS Lok Somawe menaklukkan Bogor Junior Akademi 31 pada pertandingan sepak bola Nusantara Open Piala Prabowo Subianto 2022 yang digelar di Nusantara Polo Klub Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu kemarin. Pada awal pertandingan, tepatnya pada menit ke-29 di babak pertama, Bogor Junior Akademi berhasil membobol gawang PSLS Lok Somawe berkat tendangan Abdul Wahab Nur Hakim. Setelah gawangnya kebobolan, para pemain PSLS Lok Somawe menekan pertahanan Bogor Junior Akademi. Namun serangan demi serangan pun pupus dari penjaga gawang Bogor Junior Akademi Rafli Budianto. Tidak hanya itu, para pemain PSLS Lok Somawe terus-menerus dihadang para pemain Bogor Junior Akademi. Sehingga wasit Muhammad Iqbal memberikan kartu kuning kepada pemain Bogor Junior Akademi di menit 38, Okas Safaruddin Bahrum, Muhammad Rasya Ainul Hak pada menit 40, dan Muhammad Syamsul pada menit 48. Kedudukan Bogor Junior Akademi unggul hingga turun minum. Saat memasuki babak kedua, tim Asuhan Muklis mulai menunjukkan permainan impresifnya di menit 76, dengan tendangan jarak jauh, Abdul Aziz berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Setelah berhasil menjebol gawang Bogor Junior Akademi, klub bola asal Tanah Rencong itu terus-menerus melakukan tekanan, sehingga kedudukan berbalik unggul atas tendangan Muhammad Darman di menit ke-80, menjadi 2-1 untuk PSLS Lok Somawe atas Bogor Junior Akademi. Selang 2 menit kemudian, Muhammad Darman kembali menjebol gawang Rafli Budianto, dan kedudukan menjadi 3-1. Skor 3-1 bertahan hingga wasit Muhammad Iqbal meniup puluh mit panjang. Tim Liputan Berdira, Garuda TV melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.